Terima kasih. Pasalnya rumah sakit terujukan di Padang seperti rumah sakit Semen Padang, rumah sakit Universitas Andalas, RSUP Muhammad Jamil dan rumah sakit Ahmad Mokhtar Bukitinggi pasiennya membludak sehingga rumah sakit penunjang seperti RSUD Pariyaman juga kembali disiapkan untuk rumah sakit khusus COVID-19. Menurut Direktur RSUD Pariyaman, Indria Velutina, rata-rata setiap harinya pasien COVID-19nya masuk sekitar 4 hingga 5 orang. Sementara pasien COVID-19 yang dirawat sekitar 30 hingga 35 orang perharinya. Dengan kondisi tersebut, RSUD Pariyaman masih tersedia sekitar 20 hingga 25 kamar lagi. Pasalnya untuk pasien COVID-19, RSUD Pariyaman sudah menyiapkan 56 kamar. Memang kami rumah sakit Pariyaman akan bersiap-siap kembali jika terjadi peningkatan kasus di Sumatera Barat. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan buka tempat tidur yang lainnya dan pasien lain akan kita balikkan ke rumah sakit di Setiqara Barat. Berarti sekarang masih buka untuk pasien non-COVID? Masih, masih. Tapi memang tidak terlalu banyak. Termasuk pasien terawar jalan juga tidak banyak lagi. Kalau di 6 untuk bulan September kemarin kita hanya 140-150 pasien. Dan itu artinya rata-rata paling biasa hari 5 orang kan. Jadi mungkin ke depan rumah sakit Pariyaman bersiap-siap untuk menjadi kembali, menjadi rumah sakit berubah khusus COVID-19. Lalu itu diperlukan ketika peningkatan semakin signifikan di Sumatera Barat. Pasien COVID-19 yang dirujuk ke RSUD milik provinsi itu, kebanyakan berasal dari rumah sakit Pasaman Barat, Lubuk Basung Agam, Padang Pariyaman, dan kota Pariyaman sendiri. Namun untuk Rabu kemarin ada pasien yang masuk dari rujukan rumah sakit kota Padang. Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan.